penderitaan yang ke-11 menderita karena hidup terus-menerus di dalam berbagai kekhawatiran ada banyak orang loh Bapak Ibu menderita karena terus-menerus khawatir di dalam hati pikiran, perasaan, tindakan dan perbuatannya karena apa? mungkin masalah uang mungkin masalah makanan mungkin masalah minuman mungkin masalah pakaian mungkin masalah rumah mungkin masalah kendaraan bahkan mungkin juga masalah dalam studi, mungkin juga khawatir masalah pekerjaan atau mungkin juga khawatir karena kenapa? belum dapat juru bagi yang sudah menikah juga kadang-kadang masih juga khawatir kenapa? karena belum dikaruniai Tuhan Amat yang sudah dapat anak juga yang sudah dapat suami dan istri masih khawatir juga kadang-kadang walaupun usia makin bertambah karena kenapa? masih berpotensi mengalami sakit sulit mendapatkan pekerjaan karir tidak meningkat sudah tiba masa pensiun usaha pekerjaan bangkrut atau pelayanan juga redu seringkali kekhawatiran ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan istriki sumung grogoti hati banyak orang Kristen termasuk kita orang percaya juga termasuk kita hamba Tuhan kekhawatiran itu sebenarnya bukan dari Tuhan tapi dari si Iblis yang selalu disodorkan di hati dan pikiran kita bahkan kekhawatiran itu Bapak Ibu 99% tidak pernah terjadi hanya 1% apa yang pernah kita khawatirkan terjadi yang 1% itu pun karena salah kita juga maka untuk itulah Matius pasal 6 25 berkata janganlah engkau khawatir tentang apa yang engkau makan minum apa yang engkau pakai sebab hidupmu jauh lebih penting daripada apa yang engkau makan dan minum Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus virus kekhawatiran tidak bisa kita lawan dengan ikut vaksin 1, 2, dan 3 virus kekhawatiran lebih jahat daripada COVID-19 virus kekhawatiran ini termasuk virus yang paling lama di muka bumi ini umurnya sama dengan umur kehidupan manusia dari awal Adam dan Hawa dan virus ini hanya akan mengakhiri hidup kita hanya waktu kita dipanggil Tuhan tetapi kita diberikan kemampuan kekuatan untuk melawan virus kekhawatiran ini caranya bagaimana? percayai Tuhan melebihi daripada apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, kita harapkan dalam hidup jadi waktu ada rasa ada muncul kekhawatiran di hati dan pikiran Bapak Ibu langsung perlu harus apa? dilawan, ditentang, ditengking caranya bagaimana? harapkan hati dan pikiran kepada Tuhan ingat kembali janji-janji Tuhan ingat kembali penyertaan Tuhan penyelamatan Tuhan bagi kita di dalam menghadapi pergumulan di masa-masa yang lalu itu caranya menghadapi penderitaan karena hidup terus-menerus dalam penderitaan ya berarti penderitaan karena kecewa atau kepahita ini juga dialami oleh banyak orang karena mungkin saja terjadi karena dia dijolimi dia disakiti dikecewakan oleh orang yang dulunya dekat dengan dia bahkan ini bisa kita alami karena orang yang dekat dengan kita bisa juga suami, istri, anak-anak bahkan saudara mengecewakan kita bahkan sebagai hamba Tuhan hal ini bisa terjadi dikala mungkin ada orang yang kita orang yang kita percaya dalam pelayanan bahkan dia adalah orang yang kita muridkan dari awal tiba-tiba dia mengkhianati kita seperti Judas mengkhianati Yesus itu kan bisa melahirkan kepahita itu bisa melahirkan kekecewaan Bapak Ibu dan kalau kepahitan ini terus-menerus kita pelihara kita tumbuh kembangkan di dalam hati dan pikiran kita itu akan membuat kita menderita maka obat yang paling efektif memulihkan dan menyembuhkan kita dari penderitaan karena kecewa atau kepahitan datanglah ke Bapak Ibu serahkan persoalanmu serahkan pergumulannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tani Sifri saya sudah singgung tadi saya seringkali juga mengalami pengkhianatan dari pengkhianatan dari orang-orang yang pernah saya layani tapi saya sudah selalu siap kalau saya masih mengalami pengkhianatan pengkhianatan esok dan lusa dari orang-orang yang saya layani karena kenapa saya selalu bersermin terhadap apa yang dialami oleh Yesus Yesus tidak kepahitan terhadap Judas Yesus tidak kepahitan terhadap orang-orang berdosa yang menyalibkan dia itulah yang dikatakan oleh Yesus dimana dia mengatakan ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuah perkataan Yesus ini membuktikan bahwa Yesus tidak kepahitan Yesus tidak kecewa Yesus tidak tawar hati Yesus tidak dendam tidak ada orang-orang yang menyalibkan dia mengkhianati dia Bapak ibu sebagai hamba Tuhan kadang-kadang hati kita bisa tergores karena kita merasa dikecewakan disakiti oleh orang yang pernah kita layani jangan dipupuk jangan dipelihara itu lama-lama di dalam hati dan pikiran Bapak ibu kasihan kita rugi kita jadi apa yang harus kita lakukan yang selalu saya lakukan saya langsung ingat perkataan Yesus ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuah artinya apa saya tidak menunjukkan strategi bagaimana menghabisi mereka-mereka enggak tuh tapi saya langsung lapor kepada Tuhan dan berkata Tuhan mampu dan kuatkan aku Tuhan aku tahu aku percaya Tuhan akan selalu menopang dan menolong artinya saya gak mau menyimpan kepahitan dan kekecewaan dalam hati karena itu merusak pikiran hati dan pikiran ini penting Bapak ibu karena saya sudah menemukan beberapa orang Bapak ibu karena kecewa terhadap pasangannya kecewa terhadap istrinya anak-anaknya sampai ke liang kubur dia bawa itu kepahitan akibatnya apa sebelum dia meninggal dia mengalami berbagai sakit penyakit bolak balik ke dokter bolak balik ke rumah sakit dokter bingung karena tidak ada sakit penyakit yang ditemukan karena sakitnya itu Bapak ibu bersumber dari kepahitan di hati ya ini harus kita jauhkan dari hati dan pikiran kita selamat menikmati selamat menikmati